sudah move on tapi luluh lagi setelah bertemu dengan mantan nah apakah berarti itu masih cinta ya karena bertahun-tahun anda itu berusaha move on ya dan berusaha melupakan mantan tapi sia-sia setelah anda itu bertemu dan luluh lagi dengan mantan anda nah apakah hal ini itu bisa disimpulkan bahwa anda itu masih cinta dengan mantan maka simaklah video ini sampai selesai untuk penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi membahas masalah mantan ya ya kali ini masalah yang hampir pasti setiap orang itu pernah mengalaminya nah apalagi wanita 99% ya itu pasti pernah mengalami dengan kasus seperti ini ya itu sudah move on ya sudah berusaha melupakan dalam waktu yang lama tapi hanya karena bertemu dengan mantan atau hanya karena disapa saja oleh mantan terus mendadak luluh perasaan yang dulu hilang namun sekarang bergejolak lagi nah apakah ini itu cinta ya ini akan saya jawab ya buat saudaraku semua ya tapi untuk masalah ini tidak bisa dipastikan ya mengingat membahas perasaan itu memang sulit ya mengukur hati mengukur hati itu tidak bisa dipastikan keinginan hati sendiri saja itu sulit ya sulit ditebak nah apalagi hati orang lain namun saya akan tetap menguraikan ya apakah hal ini itu berarti masih cinta atau bukan ya saya jawab 80% itu tidak karena perasaan kacau ya ketika anda itu bertemu dengan mantan setelah sekian lama itu move on nah itu biasanya hanya karena perasaan lega setelah anda itu memendam ya perasaan rindu sekian lama ya saya beratkan seperti pendungan yang jebol ya karena tidak kuat menahan air nah begitu pula hati anda yang lega luar biasa perasaan rindu nah itu sudah terobati namun perasaan ini itu salah kaprah oleh banyak orang nah utamanya seorang wanita ya beranggapan perasaan ini itu adalah cinta yang memang masih dirasakan dan parahnya lagi ketika mantan itu ya meminta untuk balikan dengan mudah anda itu mengiakan nah kebanyakan ya tidak sampai tiga bulan lah ya hubungan ini itu pasti kacau lagi ya kenapa balikan atau rucu ini dilandasi dengan perasaan rindu perasaan rindu yang bila mana itu sudah terobati ya seiring berjalannya waktu nah itu juga hilang lagi bukan dilandasi dengan perasaan yang benar-benar cinta ya namun memang 20% dari orang yang merasakan ini itu memang masih benar-benar cinta karena hal ini saya lihat dari klien saya yang datang kepada saya dengan masalah kasus seperti ini ya karena saya hanya melihat ya dari kasus klien saya ini nah jadi tidak bisa anda jadikan patokan ya namun saya ada sedikit saran ya buat pancengkan semua yang mengalami kasus seperti ini yaitu saran saya ketika anda itu luluh kembali setelah sekian lama berusaha move on jangan terburu-buru untuk balikan atau mengiakan ketika diajak balikan mantan nah tapi tunggulah ya tunggu dulu 3-4 bulan ketika hubungan anda itu terjadi baik kembali nah baru silahkan anda bisa balikan atau rojok kembali nah dengan seperti ini hubungan anda itu memang berlandaskan perasaan cinta itu bukan rindu yang sementara oke nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya kepada saudaraku semua semoga bermanfaat untuk pancengkan semua dan satu lagi jika anda belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe like dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan anda semua nah terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai saya Bahramdhani pamit berdiri Wallah! Wallahummasikullah Menarik Wassalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim